selamat menikmati ada keterangan, yaitu senar berapa yang di belakangnya ya, keterangan sandar ya ini KTW beli ukuran 12 merek Legacy kenapa 12? karena kita akan membandingkan senar lama KTW yang ini yang kita coba di Galena Alpha kita akan coba ini di Galena Alpha, apakah suaranya lebih bagus atau lebih jelek yang pasti ini senarnya udah lama gak diganti ya, tapi masih enak oke, jadi nanti KTW akan mengganti dulu si senarnya dan pertama-tama KTW akan merekam dulu suara si Galena Alpha ya terus nanti diganti gini jadi seperti apa, oke jadi KTW akan coba menggantinya ya ini udah lama banget gak diganti jadi kita akan ganti apakah jadi enak yang sebelumnya juga ini ukuran 12 oke, jadi ini semua ya ini ada 6 udah hitam tapi gak karatan nah kalau jari kalian itu keringetan nah ini si senarnya cepet karatan nah kalau senarnya kotor sebenarnya, nah kalau kayak gini kan sebenarnya masih bagus ya tapi cuma kotor doang itu sebenarnya bisa dibersihin jadi gak usah diganti ini udah, kayaknya udah berapa tahun oke, sekarang kita akan unboxing sih sesenarnya ini dan tidak ada kalau kayak Dadario X-C gitu kan dia ada kotaknya terus apanya pelapisnya gitu oke, kita dapat pick juga satu ukuran 0,96 ini nah jadi ukuran 0,96 kelihatan gak tuh 0,96 tapi yang semoga ada petunjuknya ya dia ada senar berapa oke, gak ada jadi kita harus menebak nih cuma dikasih ini doang terus kita gak tau senar satu yang mana senar dua yang mana kalau kalian pemula banget ini mungkin Katia akan kasih tau ya nanti senar senar satunya kalau misalnya kalian berminat beli ini kan tuh warna-warnanya begini dong tuh liat coba liat ini ada apa nih ada kurang focus nah ada biru ada bronze ada gold kalau yang senar satu sama duanya itu gak bisa gak diwarnain ya sama dia oke, ada warna merah juga oke, kita akan coba bongka oh oke ternyata Katia baru nyadar jadi kita sebenarnya dia udah kasih tau ya ini tuh senar satu ini mana nih mana nih gak keliatan nah ini senar satu dua tiga empat lima enam oke jadi kita sebenarnya oh bagus juga ya kemasan begini ya kenapa terus bukanya juga jadi enak tuh berarti ini satu jadi ini satu terus ini hijau bukan sih dua hijau yang ketiga merah yang keempat gold yang kelima ada biru yang keenam hijau lagi oke ya ini satu dua tiga empat dimana oke sekarang kita masang nah ini masangnya enak nih oke kita Katia coba pasang oke jadi ini adalah hasil gak keliatan ya hasil daripada pemasangan ya nah ini nah kan warna-warni kan tuh jadi ini sebenarnya cocok buat kalian yang baru belajar gitar senar enam apa warna apa hijau senar lima warna apa biru nah ini Katia akan coba stem dulu kira-kira bunyinya bagus gak ini sekali lagi Katia ingatkan ini ukuran dua belas dan harganya sama ongkir jadi ya total-total lima puluh ribu lah oke Katia coba stem dulu ya oke jadi ini sudah terpasang ya senarnya kalian bisa lihat disini ternyata Katia salah mungkin gara-gara pantulan dari cahaya tadi ini senar satunya silver senar duanya juga silver senar tiganya merah senar empatnya gold senar limanya biru senar enamnya baru hijau ya jadi ini gimana menurut kalian keren atau jadi malu-maluin harganya lima puluh ribu lima puluh ribu ya termasuk ongkir ya jadi kalau misalkan gak termasuk ongkir ya kira-kira pat puluh enam pat puluh enam sekian lah pat puluh lima oke cahayanya diatur dulu nah baru enak jadi ini menurut KTO untuk si filmnya jadi mungkin nanti suara kalian bisa lihat di sesi habis ini dan kesimpulan dari KTO apa habis sesi yang suara untuk filmnya dari senarnya itu dia gak terlalu keset jadi enak-enak aja ini anginnya lagi gede tuh pohonnya goyang-goyang enak-enak aja apakah lebih enak daripada senar sebelumnya karena senar sebelumnya itu kotor dan segala macem ya udah dipakai lama bertahun-tahun gak diganti feelnya lebih enak ini kalau untuk suaranya kita lihat dulu jadi yang sebelumnya akan diganti senar lalu yang sesudahnya seperti apa selamat menikmati 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 selamat menikmati